Wah, lo artis gara-gara Olga. Bener. Wah, lo terkenal gara-gara Olga. Bener. Nah, ini lo jangan marah nih. Gue mau nanya. Ini sekarang lagi rame banget. Masalahnya apa sebenarnya? Ya, gue baru kenal hari itu. Tiba-tiba gue ngatain dengan kata kasar. Tiga kali dengan bahasa NGET. Itu... Terima kasih. Ada penontonnya? Iya, lu jangan sombong. Enggak, gue nanya strength. Ada penontonnya? Ada. Keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga doang kali penontonnya. Keluarga-keluarga. Baru semangat trending ya? Kita yang... Nah, trending juga di-setting paling itu. Teri gue trending. Eh, entah dulu. Dia tahu di-setting. Berarti YouTube lo dong ya? Suka lo setting. Bukan. Masuk gue. Lo ngomong-ngomong trending. Gue kan secara gue punya YouTube. Otomatis gue tahu yang trending-trending. Gue gak pernah ngeliat ini acara trending. Oh, trending. Masuk gue ini settingan lo atau gimana? Pura-pura? Masuk gue pura-pura atau benar? Eh, benar. Benar. Eh, berapa kali kita pernah trending? Satu, trending dua? Benar? Benar. Iya, elah. Cuma trendingnya sombong banget lo. Ya, lo kan juga pernah. Gue kira penonton dia dikit. Ngatai dia subscribe-nya lebih dari kita ya? Tadi sebelum on, ngatai dia. Dia udah sombong banget. Dia subscribe-nya 2, sekian. Terus dia nanya gue. Bang Mili, lo subscribe-nya berapa? 4 juta. Saya tahu. Mili, sahputra. Bye, you. Kepong banget. Ayu coba tarang-tarang. Denengin diri-denengin diri, ayu. Ya Allah, ini pasti ya. KCTV pasti pada gak nyangka dah. Tiba-tiba kok ayu bisa ketemu sama Billy. Karena lo udah punya perasaan sama gue karena jujur. Eh, ayah rojakan aja setuju loh sama gue. Gue sama setuju, Bill. Gue sama kalau dari yang liat lo dari secara look, lo mah oke banget dah. Keren banget. Tapi mohon maaf nih. Kalau lo madu belakang, set. Gue liat dompet isi lo, aduh. Dorok, manis. Karena sepi banget udah mampir. Sepi banget. Bu Ayu, gue bilang sama lo. Kata cinta itu bukan berarti segala sesuatu ini tentang materi. Eh, lo udah gak usah ngeguruin gue. Bukan ngeguruin. Gue bukan pak guru. Lo benerin cinta lo dulu. Iya. Iya, maksud gue. Padahal gini, Bu Ayu. Kalau lo melihat segala sesuatu dari materi, itu hidup lo gak akan sempurna. Gue gak pernah melihat sesuatu dari materi. Oke, jangan dipotong dulu. Harus dilurusin. Dalam arti gini, ketika lo melihat sesuatunya dari materi, hidup lo gak akan sempurna. Gak sempurna gini, banyak cowok-cowok yang ganteng punya materi, belum tentu bisa bahagiaan lo. Bener. Bisa juga lo bisa dibikin nangis, bisa juga lo dibikin sedih. Sakit hati segala macemnya. Ya, dia karena punya duit, punya tampang, dan lain-lain, dia bisa bermain sesuka dia di belakang. Intinya adalah, mendingan carilah seperti kayak Bilisa Putra, yang biasa aja, tapi bikin kamu bahagia. Asin air laut. Bener gak? Bener. Itu mah bener. Lo sama yang ganteng, ditinggalin. Bener. Lo sakit hati sedih. Sakit hati. Lo yang sama punya duit, lo sakit hati sedih. Bener. Itu mah bener. Lo cobain nih. Amal lo nih. Cobain. Baik. Tampang. Tampang ya biasa aja. Ya duit, ya insya Allah ada, insya Allah. Nah gue mis-mis-nya. Eh gitu senang komen. Bang Billy ini pasnya Kiss You pada nanya, gue tiba-tiba bang Billy, jadi gini Kiss You, dari dulu sebenernya gue pengen banget, ngajak Billy gitu, maksudnya ngonten. Tapi kadang nih ya, ternyata ini bocah, emang orangnya ini begini, ternyata gue baru tau, baru nge-treaten di bocah, emang gak bisa basa-basi. Gue kalau setiap ketemu dia, di setiap acara, gue suka gedeg banget. Dia tuh pengen ditegur. Dia tuh pengen ditegur. Jadi gue baru tau juga nih cerita dia. Dia tuh kayak pengen, hai, halo Bu Ayu. Bu Ayu, apa kabar? Bu Ayu, apa kabar? Dia pengen kayak gitu. Kalau gue tuh gak bisa, gue tetap sayang sama orang. Gue tuh gak pernah punya iri. Insya Allah mudah-mudahan gue gak pernah punya iri, gak punya kesel sama siapapun, Karena kan gue gak pernah punya pasalah gitu sama siapapun. Jadi gini, dia tuh pengen, Bu Ayu, nah ketika dia tadi cerita, iya, lu tuh somong sama gue, lu tuh gak pernah negor gue, bla 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 bla. Nah, gue kalau masuk aja ibar kata, sama Mami Igun, sama, sampai Omma, Bu Ayu, gue gak pernah negor, tapi gue tetap ngobrol. Memang gue gak bisa basa-basi. Banyak orang, yang, ah, waduh cantik, waduh gampang. Cui! Gue sama si, iya gitu tapi ntar tiba-tiba di segmen 2 apalagi beri kagepong ngobrol ayo mau siapa bu ayo sekarang? bu ayo ngobrol kayak seakan-akan gak ada apa-apa gitu tapi ternyata gua baru tau anaknya emang begini nah kemarin tiba-tiba dia nyala tuh bu ayo ayo dong bu ayo main bu ayo sama gua apa kayak baru tuh gua tanya bil, tau gak bil ngonten? ayo gua ayo gua kira lu bohong gatunya lu bener? iyalah kan kalo bu ayo ngajak gua mah pasti siap gua siapapun diajak gua pasti siap mau siapa? mau arti siapa? ngajak gua gua mah siap oh gua kira dari kemarin dari kemarin gua tanyain bisa gak bil, bisa gak? malah balesnya lama banget lu siapa sih sebenernya? artis terkenal bilisaputra sumpah walaupun ngedompling nama kakak olga saputra waaay lu karna udah bukan magang lagi ya bil, kalo dulu gua sebutnya apa? arus magang hahahaha jaman dulu berapa tahun lalu ya bu ayo bil ini kita lagi masuk di ngobrol yuk ngobrol bareng ayo kisiu bil kis kan nama anak lu? iya nama bil kisiu kisiu bener kisiu tv iya kenapa sih bil udah support aja keel tapi apa lu tadi pas masuk kesini enak mah yuk keren adem ya kan? panas panas oh ini engga dirumah lu yang tadi panas astab lo rajin panas dari mana lu kan lu ngaku sendiri ya si ayah nyalain dong kipas angin ya Allah rumah kambung ada kipas anginnya ya Allah tapi lu betah kan rumah gua iya betah betah banget dan kami tidur-tiduran ngobrol minta makan tapi kan seru sama ayah sama bu ayu bang billi, bang billi kok sekarang bisa main motor emang itu udah hobi dari dulu apa diracunin sama temen-temen? ya Allah jadi host ngebaca lu baru bisa baca ya Allah kapul banget artis-artis kampung ini ya Allah kalo yang namanya host itu lu nih sebelum on iya liat dulu intinya aja bu bang billi kok bisa main motor emang udah hobi dari dulu apa diracunin temen? gua banting ngepot lu ngomongnya gitu dong kan gua kan gua takut sama nanyanya gua gatau nih apa yang mau dibahas dari lu kan karya juga belum ada yang baru bagus, bagus karya iya bagus alhamdulillah maksudnya belum ada sesuatu yang new banget nyuuu nyuuu terus gimana jawab lu main motor? kalo main motor pastinya dari dulu gua dari kecil memang suka naik motor balap-balapan karena kan dulu gua tuh pernah tinggal di daerah Cipinang di depan LP Cipinang itu banyak orang-orang yang balapan motor motor liar gitu ya salah satunya gue gua pernah ngeliat gitu balapan sih engga tapi gua pernah sering ngebut-ngebutan gitu kalo untuk bener-bener jokinya gua engga gua liat gua balapan singkat cerita masuk di entertainment itu udah sirna semua main motor udah sirna tiba-tiba tiba-tiba 2-3 tahun kebelakangan ini gua diajakin sama siapa yang pertama ngajakin? Darius Ibn Jamil Darius sama Ibn Jamil iya gua masih inget dari situ ketika gua diajakin main motor gua excited banget gua yuk gua langsung excited gini mau tau ga? haa? 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 kaget kaget karena gua udah lama banget ga main motor haa kaleng terus kaleng tau haa? haa? ntar aja terus haa? gua kaget gitu ayo terus sampe akhirnya main lah motor kadang kan main motor gua tuh kan bisa dibilang ekstrim bang? gua kan pernah robek sini nih pak nih ada bekasi nih tapi udah hilang baru belum lama? udah hilang udah lumayan lama pas udah gabung sama artis boblong? udah oh yang naik motor ini nih? ekstrim yang naik gunung akhirnya gua jatuh keseret ketibaan motor dan luka semua tuh oh lu bisa sih bang lu kan artis maksudnya kan kalo lu makan apa? karena hobi gua yuk karena kan itu memang hobi yang memang dari dulu gua suka ekstrim gitu loh gua kan memang apa ya suka lu mau nunjukin banget kalo lu laki banget gitu? ga nunjukin laki memang gue suka gitu habis berapa? udah habisin duit berapa buat motor? ternyata motor-hutan tuh mahal gua yuk mau apa? motor apa? hutan itu motor-hutan 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 dimana kita tuh mainnya di dalam hutan tanah, becek, gujlakan, bolong, batu maaf ya soalnya nih pada mainnya motor bebek doang sih main motor-hutan dong lu terus Bil? kalo motor-hutan itu motor-hutan itu tergantung ada yang mahal ada yang biasa aja paling murah itu motor yang resmi untuk di jalan ini tapi motor-hutan itu bisa 40-50 juta motor-hutan tapi resmi disini kan ada motor-hutan yang ga resmi di jalan raya karena memang itu khusus di hutan khusus di hutan nah yang punya lu apa? khusus hutan khusus hutan berarti lu bawanya bukan dari rumah dong itu semua diangkut pake mobil diangkut pake mobil ke lokasi hutan oh itu berarti maksudnya lu udah ngabisin berapa kira-kira buat motor itu? itu motor sekitar 150-200 mahal banget tuh kok udah sama tas gue dong? emang mahal motor hancur-hancuran doang maksudnya motor buat jatuh-jatuh dong nah kalo dirusak itu berarti maksudnya lu perbaikannya juga mahal juga? lumayan tapi kan memang itu motor terbuat dari besi semua oh jadi jarang yang langsung hancur ya say? paling hancur bodi-bodinya kalo untuk mesinnya sih kemungkinan 80% engga lu biasanya berapa kali main motor begitu? gua udah hampir berapa bulan ga main karena memang alhamdulillah ada kesibukan ada kerjaan di Senin sampe Sabtu berarti kalo waktu dulu-dulu gua ngeliat lu main motor lu lagi nganggur itu? lagi nganggur lagi bintang tamu-bintang tamu kalo sekarang udah hampir 4 bulan sibuk banget deh oh biasanya seminggu berapa kali tuh main? sama anak-anaknya lagi? biasanya ya dulu yang pas masih kerjanya biasanya bilang bentong? ya sebulan sekali tuh pun lama juga nah sekarang udah hampir 3-4 bulan gua ga main nih ditanyain dong sama temen-temen lu yang lain udah pada lu tinggal bales aja maaf nih ya lagi nyari duit buat beli bensinnya gua beli motor lagi ya itu kan lu kan ngehobi banget kalo ntar seandainya punya cewek tiba-tiba ngelarang lu apalagi lu luka-luka ga boleh pengen motor lagi lu bakal ikutin apa ga? kalo selagi tidak merugikan pasangan gue gua bilang sama pasangan gua ini hobi gua selagi gua tidak merugikan lu selagi gua ga macem-macem di belakang lu ya maksudnya lu ga ngijinin gue gitu bahasanya iya ngomongin pelan-pelan sama cewek tuh kita tuh alus sama perempuan jangan kasar gitu-itu kaku banget lu orang kampung ga ngomong bahasa inggris lu lu ngapain lu mau ngomong bahasa inggris lu ngapain lu mau kemana ngomong bahasa inggris mulu gua tanya emang lu tenang lagi deket sama siapa? sama bule dari tadi gua perhatiin ya lu dari masuk rumah sampe ngomong oh my god sampe oh shk en men apa kaget gua gua sampe kaget kok dibuatnya ngomong berapa kali gua kerasin bahasa inggris mulu kan bule kan kebetulan emang orang tua gua keturunan luar negeri dan mana sih itu kalo boleh tau? lah mama kan australi papa kang guru bagus ga bayu mancingnya dimain pinter ya kan pelawang iya iya kan pernah jadi pacarnya kiwil kan lu gosipnya? engga bukan ya? emang gosipnya eh gosip kan kiwil nikah 3 atau 4 kali salah satunya lu bukan kan gua bilang lu jangan ngomong kalo gitu gitu lu ntar bisa diedit gua jadi ga enak bang ngomong-ngomong soal cewek lu katanya bener tiap hari bisa gonta ganti video call sama cewek gonta ganti video call sama cewek? iya katanya bisa beda-beda ceweknya beneran kata siapa? kata lu lu gua ga ngomong demi Allah nih kan gua ditanya sama lu lu kata siapa lu? darius di vlog lu di vlog lu ada kata ya tiap hari lu gonta ganti mulu lu video call sama ceweknya atau lagi bawah lain lagi nih lain lagi nih oh itu mah mungkin temen gue ketika bung darius lagi video call gue gua lagi sama temen gue mungkin seperti itu kalo untuk gonta ganti ga mungkin lah gonta ganti pasangan terus gitu maksudnya iya bukan maksudnya iya bisa banyak banget cewek-cewek yang pada video call lu sekarang rata-rata temennya sama cewek-cewek lu gua liatin ya siapa? iya maksudnya banyak temen-temen cewek lu pada ngedeketin lu semua iya temennya ga? iya banyak temen banyak rajaknya ga gua ada yang deket ga sekarang? banyak yang deket lah sama gue banyak banyak? temen iya 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 why gak apa? ah hangul dimana lu cari? udah gemuk lagi terakhir ketemu dia masih kurus banget tapi bagus deh sekarang ini fresh karena udah ada duit lagi kemarin duitan sempet abis dia jadi kurus katanya lu sama mantan-mantan masih bisa akur dan temenan baik alhamdulillah masih berhubungan baik tapi semua cewek-ceweknya cakep-cakep loh makanya justru itu kalo lu sama gua lu tuh beruntung bu Ayu lu kategori deretan lu wanita mantan-mantan biling yang cakep-cakep walaupun lu jelek mohon maaf tapi lu pasti dianggap sama netizen uh deretan Billy Saputra mantan-mantan cakep-cakep ya salah satunya ayu ting-ting ya Allah kampung banget ayu ting-ting ya apalagi gua sama lu eh lu bagus lu sama gua yuk ya deh orang kok masih ngeliat lu seneng kemis di TV ada acara ada acara bu Ayu seneng sampe Jumat ada siapa mau jadi juara trans TV baru 4 bulan sih ya alhamdulillah mudah-mudahan panjang ya bu Ayu satu minggu bu Ayu ada satu minggu dengan kayak begitu baru minta doain ya mudah-mudahan panjang bu Ayu satu minggu namanya sitkom itu apa namanya? itu ecbd ecbd itu tau sering nonton tau minta program kan tapi lu gua mau deng ga punya duit tau gua kasih duit kalo lu kesusahan gue mau maaf nih sebelum lu gua seneng sampe Jumat sampe Sabtu minggu malahan pada istirahat eh kalo bu Ayu ini Jumat ini brownies ya brownies lapor park oh iya lapor park lu udah pernah belom sih dateng ke tempat gua lapor park bts lu udah belom? belom lu ya bts ya? ya waktunya susah sih kayak sketsaan gitu bil oh bts lucu mau ga lumayan ntar gua undang biar nambah-nambahin dompet lu sering diundang sama bu Mita bu Mita kan bosnya sering banget gua diajakin nah iya bu Mita diajakin apa anak sekolah terus bts mas iksan iya gua bilang kalo bu kalo misalkan ada bu Ayu gua ga deh gua males iya soalnya kan dia sekolah rada minder kalo ketemu gua karena dia bilang aduh bu Ayu itu senior yang aduh aku selalu tunduk banget sama waktu muka lo masih kampung banget lu daten rumah gue minta kerjaan sama abang gue gua tau banget muka lo nih muka lo masih kampung ga make up eh gua mah ga minta kerjaan tapi emang abang lo yang baik ngebuka jalan gue jadi sukses coba kalo lu dong ibu lo bilang Olga ajak anak ibu shooting-shooting biar dishooting biar jadi artis kayak Olga tapi sebelum disuruh dia udah nyebut-nyebut lagu gue mulu masang lagu oh iya bener 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 waktu jaman dulu jadi adik gue adiknya almarhum yang kecil suka banget sama lagunya Bu Ayu siapa cewek? rosa kakakak sekarang udah gede udah gede karang kemana 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 ocah si ocah judul apa Bu Ayu? alamat palsu berarti lagu jaman dulu ya iya 2006 eh 2011 kita masih ini ya masih yang lu masih jadi supir eh ya Allah jadi gini masih kurus banget kemana kemana dulu adik gue tuh dengerin lagu Bu Ayu joget-joget lah iya acara-acara RT acara-acara RW pokoknya acara-acara kayak karang taruna karang taruna adik gue tuh selalu joget-joget gitu terus almarhum seneng nih bawalah ke tv sama-sama lagu itu tiba-tiba almarhum tanya siapa penyanyinya Ayu Ting Ting dibawalah di acaranya almarhum panggil dong anaknya Ayu Ting Ting yang mana orangnya ternyata gue nih bisa bisa main sama almarhum ya Bill bisa pas bisa main bisa pas cocok gitu almarhum kan taktokannya bong-bong-bong cepet dan lama disitu dateng dulu kita dulu kenal pertama dimana ya Bill kenalan? di Cepinang lo ke Cepinang gue yuk main ya kesona ya bapak ibu sehat ya? sehat dong bisa bas-sebasi tadi gue ditanya banyak-banyak doang nah itu lu kan syuting ECBD nih yang gue liat itu gue liat semua mantan lu pada ngubak disitu iya itu bisa aktu semua apa lu bagi-bagi waktunya supaya ini jangan berantem ketemu ini enggak mas kebetulan memang satu apa satu acara ngumpul bareng itulah hal yang biasa bu Ayu semua ini pada baik-baik semua pada dan nama gue juga selaturah kami juga masih baik-baik ada gak dari semua mantan tuh yang ngajak balik? ada gak maksudnya lu kan pasti cowok nih punya feel lah kayaknya nih cewe pengen gue pengen gue deket lagi nih pengen sama gue lagi kalau untuk ngajak balik sih gue gak tau ya gue gak bisa tapi gak kalau feel lu bukan nanya pengen ngajak balik enggak mungkin lah cewek terang-terangan eh balikan yuk sama aku gak tau sih bu Ayu gue gak bisa nilai kalau misalkan nanti next kedepannya gue sama mantan gue untuk kembali lagi ya gak apa-apa memang udah jalannya kalau memang enggak ya juga gak apa-apa lu berarti? kalau bahasa inggrisnya go with the floy iya 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 gak ngerti? floy? iya itu nih the floy floy the floy go with the flo flower flower ya gitu lu kan sekarang jomblo emang sebenernya gue liatin lu deket sama cewek mana aja mas sebenernya tipe покупin lo like gimana biar lo gak ada tipe gua tahu Kak, lu gak bisa dong kayak gitu gak ada tipe masah lu laki2 gak punya tipe gak punya tipe yang penting dia punya sopan santun jangan bilang yang kayak gua nih gua jadi gak enak gue malu maaf kalau nyari perempuan model kayak lo aja memang gampang di pasar gembrong ngampar model-model perempuan kayak gini pasar gembrong ngampar nih tinggal diserak doang kewin Tapi tadi lu minta nikah sama gua, sama bapak, gua ngomong, ayo minta setujuin. Itu mau konten doang, konten, dan berharap juga lu sama gua. Bener, weh. Mukanya liat, mukanya kembaca, matanya, mau numpang hidup. Aduh, Bilih bilang, gua gak mau deno kayak kucing sama anjing dah. Oh, gini, gini, gue gak punya tipe. Gua tuh pengen mencari sosok yang memang... Gua kan kadang orang bertanya tipennya gimana, yang cantik, yang ini, yang bibit-bebotnya segala macem. Gak ada gua, Ayu. Gua juga sadar diri, gua bukan siapa-siapa. Nah, bagus! Dibagusin lagi. Aduh. Aduh, kalo udah malu begini, kalo udah malu. Iya, ibaratnya ya pengen mencari pasarnya. Memang satu, mau hormati keluarga gua, orang tua gua, bahkan gua. Baik, apa adanya. Gitu aja yang paling penting gua, Ayu. Artis apa bukan? Lu pengen ya kalo bisa, mah. Apa aja lah. Apa aja. Tapi kan lu kan pasti ini kalo pacaran lagi, misalnya lu udah ada pacar lagi. Itu yang bakal lu jadiin istri apa? Lu sebenernya ada pengen rasa nika cepet gak? Dari yang kemarin-kemarin ketika gua menjalin hubungan sama mantan gua yang pertama, kedua, ketiga. Pasti niatnya pengen serius, pengen menginjang yang lebih serius lagi. Tapi kan memang keadaan, memang gak jodoh, memang bukan jalannya. Apa boleh buat? Gua kan tidak bisa memaksakan kendak Allah SWT. Karena yang ditetapkan dari Allah adalah rejeki, jodoh, maut sudah ditetapkan. Jadi kita sebagai manusia tinggal ngejalanin apa yang sudah harus kita jalanin. Gak bisa ngecut itu semua, Bu Hayo. Kita punya itiar. Sama aja kayak lu. Lu waktu itu pernah njalin hubungan sama seseorang kan? Niatnya nikah di hari H, di tanggal sekian-sekian, tiba-tiba sebelum tanggal H gak jadi. Lu cuma bisa itiar doang. Belum jodoh, itu namanya. Nah berarti, tapi lu kalau misalnya nih gua tanya antara semua mantan-mantan lu, mana yang sampai sekarang? Sulit, sulit. Lu lupain. Ya Allah, kayak baca Al-Quran. Nyanyi dong. Suaranya bagus. Gimana? Siapa, Bill? Pastinya semua mantan gak bisa dilupain. Dalam hal gua pasti tau lah sosok mantan gua seperti apa. Tapi untuk, bukan berarti gua tidak bisa melupakan mantan itu. Berarti gua masih cinta, masih sayang, dan masih apalah segala macemnya. Enggak. Tapi otomatis kalau gua tanya sama lu juga, lu masih inget gak sama mantan-mantan lu? Pasti masih. Tapi bukan berarti masih cinta atau sayang. Gitu aja sih. Karena momen ketika kita menjalin hubungan sama seseorang itu, sama pasangan-pasangan kita waktu dulu itu. Pasti ada momen kebahagiaan. Iya betul. Yang gak bisa kita lupa. Lu paling lama sama siapa, Bill? Pacaran? Sama Hilda. Sama Hilda ya. Sama Hilda lama banget ya. Dan sekarang lu bisa kerja bareng lagi sama dia ya? Udah kayak temen, udah kayak... Betul. Besok kerja bareng sama dia. Jelah. Sama... Sama yang cakep ya, Bill. Sekarang dia, Bill. Iya emang yang cakep. Cantik banget. Ada nyesal gak lu? Ya udah putus. Pastinya cakep banget sama gua. Ya lunyak begini, Bill. Ya. Dekil banget. Eh kecepatan makanya dia. Iya. Hahaha. 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 Bilih, Bilih. Lu kenapa sih dia kalo orang, orang mungkin kalo orang yang gak kenal lu yang ngeliat. Kesel banget gitu ngeliat tampang lu. Emang tampang lu begini apa lu emang orangnya gimana sih? Maksudnya liat tampang gua orang kesel. Iya. Gua kadang suka hati. Gua nih sebenernya. Karena lu punya perasaan sama gua Boyu. Iya dah. Jujur dah. Lu tuh ada rasa suka mah udah pasti. Karena satu gua ganteng. Kedua gua terkenal. Ketiga ya. Eh. Hahaha. Kalo gua suka sama lu, gua udah dandan cantik hari ini. Ya. Ya terus? Gua juga biasa aja gua gak dandan. Gua even suka sama seseorang. Kalo gak dandan, gak dandan aja. Ya kalo lu mah wajib kan dipoles. Kalo gak mah ancur banget. Engga gua gak poles. Gua gak pake apa-apa. Iya. Lu kalo lu gak makeup emang kampung banget ya Boyu. Muka lu. Hahaha. Iya. Orang kampung tapi rezeki kota ini. Eh. Eh. Nih. Ape. Gua ada kamera. Lu gak cari. Hahaha. Lu ngapa? Kalo itu suka ngeselin banget. Muka lu emang begitu. Tapi ada gak yang bilang selain gua nih? Artis selain gua yang bilang lu sombong. Lu belagu. Mami Ivan. Katanya gua gak pernah nge-lag dia. Gua gak pernah nyapa dia. Terus juga. Kenapa sih bang? Manggilnya Mami. Men tanya dong bang. Oma Ruben juga. Kenapa sih bang? Lu manggilnya Mami. Kan dia kayak mama. Hahaha. Ini kan kayak mama. Maksudnya dalam artinya kayak mama. Dia tuh sering nasiatin adik-adiknya. Dia baik gitu loh. Jadi ya kan orang-orang juga manggilnya Mami. Gua dengan itu. Alesannya gua sama dia lu setuju gak? Engga. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Mami. Jangan sama boy. Ngapa? Terus yang ada kan enak lu manggil Mami sama bunda. Ada dua. Ngapa lu alesannya? Kalo lu nikah sama Mami Ivan. Punya anak luarnya cimol. Gak usah cimol. Gak usah cimol. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Aduh. Aduh. Lu Bily. Eh jangan ntar fansnya lu sama Mami Ivan. Ntar nyalain gua gak gak setuju-setuju aja. Taga lah ya namanya juga tebak empe canda. Tempel fansnya gua sama Igun juga gak boleh pada. Gak boleh pada begitu. Gak boleh pada suka ngebully-bully orang. Ya. Kalo support, support aja. Bener gak Bily? Bener. Jangan suka ngebully orang kalo gak tau kenyataannya. Gitu. Sama kaya Oma Ruben juga. Lu sombong banget lu ya blablabla. Apa sih sombong gua mah? Gua karena gua gak bisa bahasa-bahasi gua Ayu. Iya dan ternyata gua baru. Maksudnya gua baru tau nih hari ini. Nih bocah ternyata orangnya gak bisa bahasa-bahasi. Gak bisa yang banyak ngomong gitu. Kalo dia mau ngomong ya dia ngomong. Kalo dia mau cerita ya dia cerita. Dia mau ya dia mau. Emang begini anaknya udah tengil. Ya. Ya. Tepan sih. Iya aja kan. Terus lu? Terus lu? Sekarang sampe sukses begini yang paling berjasa menurut lu siapa? Yang pertama pastinya udah jalan dari Allah. Bener. Yang kedua doa orang tua. Yang ketiga almarhum. Banyak orang-orang yang menanyakan perihal kesusahan gue. Tanpa adanya almarhum lu bukan siapa-siapa. Bener. Gua tidak pernah memungkir itu gua. Betul. Iya Bily gak pernah kok ngomong begitu. Wah lu artis gara-gara Olga. Bener. Wah lu terkenal gara-gara Olga. Bener. Lu masuk TV jalur VVIV. Bener. Lu gak baik. Baikan Olga. Bener. Lu sama Olga gantengan Olga. Bener. Udah benerin aja. Udah ngikutin aja apa kata orang. Emang lu gak memungkiri itu ya bang? Gua tidak pernah. Karena semuanya berkat almarhum. Betul banget. Gua tidak pernah memungkirin aja. Jadi orang-orang yang menanyakan prihal. Wah lu terkenal lu jadi artis lu masuk TV karena Olga aja lu sombong. Gua gak pernah sombongnya dalam hal apa nih. Dan gua gak pernah memungkir itu. Dan gua mengiakan. Gua masuk TV kan almarhum jembatannya almarhum. Kalo bukan almarhum gua udah jadi gembel jatinegare. Jualan handphone. Jualan handphone di jembatan hitam. Jadi buat kalian-kalian yang gak suka sama gua atau haters gua. Ketika lu menanyakan prihal itu. Lu salah. Memang gua mengiakan. Mengiakan. Dan gak pernah menangku. Gua gak pernah malu. Gak pernah malu. Terus kalo lu bisa mengulang waktu bang Bill. Lu mau kembali. Lorong waktu ceritanya. Saat kapan dan lu mau ngapain? Kalo lu bisa mengulang waktu. Saat kapan dan lu mau ngapain? Keren jawaban lu? Belom. Jujur dari dulu sampe sekarang. Gua tuh tipe orang yang gak pernah punya planning. Banyak orang-orang yang. Kenapa sih lu gak punya planning. Ketika gua ditanya planning lu kedepannya apa? Emang keliatan lu kayak gak punya otak ya bang? Gak punya pikiran. Jadi ketika lu pasti planning lu apa? Lu pasti bisa jawab planning lu. Kalo gua ketika lu menanyakan itu. Dari dulu pun gua gak kepikiran kayak. Wah nanti gua bakal kayak gini. Terus gua kalo pengen memutar waktu kembali. Gua tuh harusnya gua kayak gini. Gua tuh gak kayak gini. Kayak gitu kan? Enggak. Dari dulu memang gua pikirannya santai aja Bu Ayu. Karena setiap kita melangkah. Kita bernapas. Itu udah aturan Allah Bu Ayu. Jadi apapun yang kita lakukan udah garisannya Bu Ayu. Bener. Hidup dan mati. Rezeki. Maut. Jodoh. Itu udah ada yang atur Allah. Ketika kita turun di muka bumi ini. Kita dikasih pertanyaan 70. Pertanyaan sama malaikat. Dikasih tau jalan hidup lo nih. Selama lo hidup nih. Lo yakin gak mau turun di bumi. Gitu. Nah ketika itu sudah di pertanyakan. Kita siap untuk terjun atau kita turun di bumi. Ya kita harus siap konsekuensinya. Entah kita jadi orang sukses kah. Entah kita tidak jadi orang sukses. Atau nanti ada masalah. Ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Karena udah keputusan kita. Ketika kita ditanya sama malaikat. 70 pertanyaan sama malaikat. Kita berarti udah siap konsekuensinya. Berarti lo nih. Kalaupun bisa mengulang ya. Ya lo juga gak tau gitu ya. Lo ngikutin alurnya aja. Ngikutin alurnya aja. Apalagi yang pengen lo capai di hidup lo sekarang. Pertanyaan gue. Pertanyaan gue. Lo paham gak yang gue jawab. Gak ngerti kan. Iya. Bigu banget gue ya. Lo kan cuma asal tanya. Gak asal tanya. Gak gak. Gue jawab udah. Tanya lagi. Gak 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 gak. Enggak gak. Enggak ini sekarang gue tanya lagi. Bener. Berarti ini pertanyaan gak bisa lo jawab. Karena lo apalagi yang belum bisa lo capai. Semuanya udah lo capai kan. Apalagi ada gak? Apa ya. Nah kan dia aja buat mikir kesan aja. Gue cuma ngikutin alur hidup aja. Bener gak? Ya gue berarti ngerti dong. Gue laper ya tinggal makan. Lu berarti orang yang ga ribet ya? Mak bapak gue minta duit, kalo ada gue kasih. Kalo ga ada? Kalo ga ada, Assalamualaikum. Paham, ga ada nih. Kalo ada masalah yang jalanin. Kalo dikasih kebahagiaan, Alhamdulillah. Dikasih sedih, yaudah. Nggak bewe. Iya. Dia nih ibaratnya kayak mati segan hidup tak mau ya? Eh udah gitu aja gitu. Jalan lompok aja. Nah ini lu jangan marah nih, gue mau nanya. Ini sekarang lagi rame banget. Lu begitu. Lu kenapa itu bisa begitu? Masalahnya apa sebenernya? Tapi ga mungkin, gue kan kenal lu. Masa iya lu begitu? Iya, sekarang gini aja. Jok jujur deh ini mah sama gue deh ini mah. Tadi kan ga diceritain sih ya? Pura-pura bodoh. Ya ini kan biar tau orang. Kalo tadi kan kita private. Gue ga usah banyak panjang kali lebar. Cari tinggi ga lu? Nggak, nggak. Intinya gue ga mencari kebenaran. Lu bijak karena makin gede nih ya? Gini Bu Ayu. Gue ngomong sejujurnya. Terserah orang percaya apa engga. Sekarang gini. Kita ngomong secara logis ya. Gue ga secara detail secara logis. Kalian bisa mencernat tau engga. Bu Ayu. Kalo memang gue punya kelainan jiwa. Dan gue ngatain orang secara babi buta kasar yang ngatain kata kasar di depan umum dengan kata ngen. Itu mungkin hal yang wajar ga wajar. Tapi kan gue masih punya otak. Gue masih punya akal. 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 Gue masih waras. Tiba-tiba gue ga kenal. Gue baru kenal hari itu. Tiba-tiba gue ngatain di depan umum dengan kata kasar tiga kali dengan bahasa ngen. Itu emang lo percaya. Udah itu aja. Udah itu aja. Cukup. Ga usah lo. Iya sih. Lo sama gue aja ga pernah gitu ya. Perempuan yang melahirkan kita. Iya. Gue sangat menghargai perempuan. Gue sangat menghormati perempuan. Ga mungkin perempuan pun gue sangat sayang gitu loh. Gue sama perempuan sangat sayang gitu loh. Apalagi ini dibilang gue ngatain istri. Dia kan wawancara. Iya si Billy ngatain istri saya di depan umum ngatain ngen tiga kali. Pas saya bebalik dia ngatain. Itu engga sih. Tapi terserah. Orang mau percaya apa engga. Itu hal yang. Kan lu yang tau ya. Ga masuk akal. Lu yang ngalamin gitu. Gitu sih. Ya sebenernya gini. Ketika ada kesalahpahaman. Gue sebagai orang yang menurut gue gue ngerasa salah. Gue udah minta maaf. Nah dibilang. Dia katanya gue ga minta maaf. Tapi gapapa. Malah dia mempermalukan gue di depan umum. Tapi kan gue ga berbicara kemana-mana gitu. Udah deh Bu Ayu. Nanti nanti diambil nih. Sama temen-temen media. Udah cukup. Gitu aja. Oke berarti. Nanti takutnya dipelintir lagi sama temen media. Iya yang jelas. Ya pokoknya kalo orang yang tau Billy dan kenal Billy. Mungkin ya ga akan percaya gitu. Contohnya ya kayak gue gitu. Ya Allah. Gue aja kenal deket sama lo. Mana pernah sih gue ngomong. Bu Ayu. Gak pernah. Gak pernah. Ini jujur ini yang gue tau gitu. Walaupun nih bocah. Apalagi orang yang baru kenal. Iya. Mudah-mudahan kita doain. Ya semoga baik-baik aja. Dan tidak ada salah pahaman lagi. Gitu sih. Ini ngomong sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya. Oke itu dia. Billisaputra. Udah gini dong. Engga dong. Ada lagi. Ini sekarang kita masuk ke Jamet. Alias jawab MEPA. Banyak banget konten ditonton juga kaget ini. Lu jangan mau tau-tau ini trending lo. Honor cepet turun tapi kecil atau lama tapi honor gede? Waduh. Host atau sinetron? Cantik gak setia atau biasa aja tapi setia? Waduh. Dari hati banget. Ini takut ceritain nih. Sabar. Balikan sama mantan atau temen lama jadi pacar.